Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan diskusi tentang kuliah data warehouse dan business intelligence. Masuk ke materi pertemuan ketiga, nanti saya akan diskusi tentang materi business performance management. Sebelumnya business performance management itu sendiri apa? Nah BPM atau yang biasa disebut dengan business performance management selanjutnya disingkat dengan BPM merupakan sistem real time yang mengingatkan manajer akan peluang potensial, selanjutnya masalah yang akan datang dan ancaman, dan kemudian memberdayakan mereka untuk bereaksi melalui model dan kolaborasi. Ini konsep dari business performance management. Jadi dengan adanya BPM, nanti si manajer akan bisa melihat yang namanya peluang, selanjutnya masalah yang akan datang, berikutnya ancaman, dan kemudian memberdayakan mereka untuk bereaksi melalui model dan kolaborasi. Setelah adanya, ada sistem real time seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh pihak manajemen? Itu seharusnya yang nantinya akan muncul di BPM itu sendiri. Disebut juga contohnya kalau di Gartner Group disebut dengan corporate performance management. Atau kalau contohnya di Oracle, di aplikasi, di Oracle contohnya, atau yang biasa disebut dengan EPM, disebut dengan ERP, enterprise performance management. Biasanya kalau di EPM, atau contohnya kalau di SAP yang dikeluarkan oleh SAP, disebut dengan strategic enterprise management. Ini kalau berbicara tentang manajemen, business performance management. Atau yang biasa disebut dengan BPM. Umumnya adalah bentuknya aplikasi, misalnya. Aplikasi yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan, sehingga nanti akan muncul yang namanya warming, atau sistem real time, yang nantinya bisa dilihat oleh pihak manajemen. Dalam hal ini adalah pihak manajer, selanjutnya apa yang harus mereka lakukan. Ini contohnya kalau berbicara tentang contoh aplikasi yang aranya ke SAP, salah satunya ada yang namanya, nama aplikasinya ada Business One, yang merupakan produk-produk dari SAP. Contoh lainnya adalah Odo. Ini mungkin kalian sudah terbiasa menggunakan aplikasi ini. Ini masuknya ke aplikasi ERP sih sebenarnya. Selanjutnya kalau di Microsoft, ada yang namanya Microsoft Dynamic AX. Selanjutnya ada lagi yang masuk dalam kategori ERP seperti Epicore, yang nantinya bisa digunakan oleh perusahaan. Contoh lain seperti yang dimiliki oleh TTI Sasa Inti, mereka mempunyai aplikasi yang namanya SAP Interface. BBM mengajuk pada proses bisnis, metodologi, metrik, dan teknologi. Berarti ada bisnis, metodologi, metrik, dan teknologi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur, memantau, dan mengelola kinerja bisnis. BBM mencakup tiga komponen utama. Yang pertama, seperangkat terintegrasi, manajemen loop tertutup, dan proses analitik. Didukung oleh teknologi tentunya. Yang kedua, ada alat untuk bisnis, untuk menentukan tujuan strategis yang kemudian mengukur dan mengelola kinerja terhadap mereka. Yang ketiga, tentunya sebagai alat, metode dan alat untuk mematau indikator kinerja utama, atau yang biasa disebut dengan key performance indikator terkait dengan strategi organisasi. Ini fungsi dari BBM. Perbedaan antara BBM dan business intelligence, BBM adalah hasil dari business intelligence. Jadi view dari business intelligence dan menggabungkan banyak teknologi, aplikasi, dan tekniknya. Sedangkan business intelligence ini sendiri merupakan hasil dari data warehouse. Perusahaan yang sama memasarkan dan menjualnya. Selanjutnya, BI telah berevolusi sehingga banyak perbedaan asli antara keduanya. Keduanya tidak ada lagi. Misalnya, BI dulu berfokus pada proyek-proyek department daripada perusahaan. BI adalah elemen penting dari business performance management. Kasarnya seperti ini. Jadi, kalau berbicara tentang BBM, merupakan BI plus planning. Dalam artian adalah solusi terpadu yang nantinya diinginkan oleh perusahaan. Oke, ini kurang lebih untuk proses close loop untuk mengoptimalkan kinerja bisnis. Mulai dari contohnya ada yang namanya strategi, yang kedua ada plan, yang ketiga ada monitor, atau yang biasa disebut dengan analisis, baru nanti ada yang namanya adjust, atau disensitikan dengan ICT. Langkah-langkah prosesnya mulai dari yang pertama strategi, pasti yang kedua ada yang namanya plan, yang ketiga monitor, atau yang biasa disebut dengan analisis, selanjutnya yang keempat ada yang namanya adjust. masing-masing dengan langkah-langkah proses tersendiri. Oke, saya bahas satu-satu, mulai dari, nanti saya bahas strategi, play, strategi, selanjutnya plan, monitor, dan analisis. Kalau berbicara tentang strategi, kenapa, kita mulai dari mana? Kita mulai dari mana strategi itu sendiri? Mulai dari perencanaan strategi, atau yang biasa disebut dengan strategi plan, tugas umum untuk proses perencanaan, strategi yang pertama, lakukan analisis situasi satu. Tentukan cara cakrawala perencanaan, selanjutnya lakukan pemindahan, pemindaian lingkungan. Lihat lingkungan-lingkungan yang ada. Identifikasi faktor penentu keberhasilan. Lengkapi analisis kesenjangan. Selanjutnya buat visi strategi. Oke, kembangkan strategi bisnis. Selanjutnya identifikasi sasaran dan sasaran strategis. Ini kurang lebih, kalau berbicara tentang perencanaan-perencanaan strategi yang umum dilakukan mulai dari delapan tahapan ini biasanya. Selanjutnya, strategis objektif, pernyataan umum untuk tindakan umum yang menentukan arah yang ditargetkan untuk suatu organisasi. Selanjutnya, goalnya kemana gitu. Sasaran terukur dengan periode waktu yang ditentukan. Tentunya kan butuh waktu gitu. Berapa lama waktunya? Oke, strategi vision, gambaran atau gambaran mental tentang bagaimana seharusnya organisasi di masa yang akan datang. Selanjutnya, pasti ada yang namanya critical success factor, faktor-faktor kunci yang menggambarkan hal-hal yang harus dimiliki oleh suatu organisasi untuk menjadi sukses. Oke, 90% organisasi gagal menjalankan strategi mereka. Kenapa? Karena ada kesenjangan strategi. Empat sumber untuk kesenjangan antara strategi dan eksekusi biasanya. Yang pertama butuh yang namanya komunikasi. Ini penting. Yang kedua penyelarasan penghargaan dan insentif. Ketiga fokus. Intinya berkonsentrasi pada elemen inti. Selanjutnya yang keempat tentu ada sumber daya. Baik itu sumber daya alam atau sumber daya manusia. Ini yang perlu diwanti-wanti perlu dimaksimalkan. Komunikasi, penyelarasan penghargaan dan insentif, fokus tentunya. Konsentrasi pada elemen inti. Fokusnya kemana? Atau contohnya ke bidang apa? Keserjik apa? Selanjutnya yang kedua plan. Rencana operasional. Rencana operasional adalah rencana yang menerjemahkan sasaran dan sasaran strategis organisasi ke dalam serangkaian teknik dan inisiatif yang ditetapkan, yang ditetapkan dengan baik. Perseratan sumber daya dan hasil yang diharapkan untuk beberapa periode waktu mendatang. Biasanya contohnya satu tahun. Yang kedua, ada yang namanya perencanaan operasional dapat fokus ke operasionalnya, perencanaan yang pada tahun anggaran, berfokus pada keuangan. Karena kalau berbicara tentang planning, berarti butuh yang namanya anggaran juga. Perencanaan dan penganggaran keuangan. Tujuan strategis dan metrik utama organisasi harus berfungsi sebagai pendorong top-down untuk alokasi aset berwujud dan tidak berwujud organisasi yang ada di organisasi. Selanjutnya, alokasi sumber daya harus diselawaskan dengan hati-hati. Dengan tujuan dan taktik strategis organisasi untuk mencapai keberhasilan strategis. Baru yang ketiga, ada yang namanya monitor. Apa yang harus kita lakukan? Terangka kerja yang komprehensif untuk memantau kinerja. Harus mengatasi dua masalah utama. Yang pertama, apa yang harus dipantau tentunya. Yang kedua, nantinya, untuk yang apa yang harus dipantau, tentunya faktor menentu keberhasilan. Yang kedua, tujuan dan strategi organisasi. Yang ketiga, cara memonitor. Cara mantunya seperti apa? Ini yang perlu kita paham. Ini contoh yang harus kita lakukan terkait dengan monitor. Contohnya sistem kontrol diagnosis. Sistem cybernetic yang memiliki input. Contohnya, proses untuk mentransformasikan input menjadi output, standar, atau tolak ukur untuk membandingkan output dan saluran umpan balik untuk memungkinkan informasi tentang perbedaan antara output dan standar untuk dikomunikasikan dan ditindaklanjuti. Perangkap analisis varian. Sebagian besar analisis, pengecualian berfokus pada varian negatif. Kedika kelompok atau departemen fungsional gagal memenuhi target mereka. Selanjutnya, baru nanti kita ke adjustnya. Setelah kita melakukan monitoring, baru ke adjustnya. Keberhasilan atau kelangsungan hidup semata. bergantung pada proyek-proyek baru. Menciptakan produk baru, memasuki pasar baru, mendapatkan pelanggan baru, atau bisnis. Atau merampingkan beberapa proses yang ada. Sebagian besar proyek dan usaha baru gagal. Kadang-kadang. Contoh seperti yang dilakukan oleh Hollywood Movie, 60 persen kemungkinan gagal. Merger dan akusisi, 60 persen. IT Project biasanya, sampai 70 persen. New food product sampai 80 persen. Jadi, apa namanya, untuk adjustnya, atau contohnya, proyek terutama untuk proyek-proyek baru, dan usaha baru, ini yang perlu dilakukan analisis mendalam. Ini yang harus dilakukan, mulai dari definisinya, selanjutnya nanti execute, baru nanti di tracking, selanjutnya dievaluasi, baru di pelajarin lebih lanjut. Kehasil brand making, menunjukkan bahwa perusahaan kelas dunia, secara signifikan, lebih efisien daripada rekan-rekan mereka, dalam mengelola biaya. Fokus pada keunggulan operasional, dan pengalaman tingkat pengurangan, turnover karyawan yang signifikan. Jadi, yang perlu difahamin oleh perusahaan adalah, mereka harus fokus ke operasional mereka terlebih dahulu. Baru nanti mereka bisa memperlebar sayangnya. Menyelaraskan dengan rat rencana strategi dan teknis, kemungkinan memungkinkan area fungsional, untuk berkontribusi lebih efektif. Ini, kalau berbicara tentang BPM, atau Business Performance Management, yang ada empat tahapan, yang dimulai dari tahapan yang pertama, sampai tahapan keempat. Tahapan keempat adalah tahap adjust. Demikian penjelasan dari materi pertemuan, Business Performance Management. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum Wr. Wb. Dan salam sejahtera untuk kita semua.